Intro Halo teman-teman di Lulis Social, apa kabar? Di sini ada Yoga lagi Sekarang ini kita lagi mencoba laptop gaming baru dari Asus Yaitu ROG G703 GXR Laptop ini adalah versi refresh dari ROG G703 Dia punya penampilan yang sama seperti model lamanya Itu artinya G703 GXR ini punya ukuran yang sangat besar dan bobotnya juga sangat berat Dia ini lebih pas jika dimanfaatkan sebagai desktop replacement Dan mungkin kurang cocok kalau teman-teman berniat untuk membawa-bawanya setiap hari Jadi, G703 GXR ini adalah salah satu notebook ROG baru yang Asus luncurkan di Indonesia pada tanggal 11 Juli 2019 Bersama dengan banyak perangkat gaming lain Ada diantara itu ada model laptop dan juga desktop Oke, barangnya seperti ini Jadi, daily social kebetulan jadi orang-orang pertama yang mencobanya Dan ini bener Saat laptop kita nyalain Dia bener-bener baru setting up Dan saya harus install game dari awal Serta memastikan driver-driver versi baru tertasang Supaya laptop G703 GXR ini bisa beroperasi secara maksimal Laptop ini kembali menyajikan layar 17 inci Seperti pendahulunya Arahan desainnya asimetris Asimetris Terus mengusung kombinasi warna abu-abu gelap metalik Dan ada oranya sedikit di engsel Kemudian ada logo ROG LED RGB menyala Dan RGB juga diimplementasikan di keyboardnya Berat sekali Konektivitas fisiknya juga hampir sama Tapi sekarang colokan powernya lebih mainstream Dulu tuh yang lama Dia modelnya pipih Tapi sekarang Buletan Hmm, ada dua di sini Jadi Adaptornya juga lebih kecil Tapi Walaupun kelihatan hampir serupa Asus sudah menerapkan banyak banget upgrade Di sini Oke, kita mulai dari layarnya dulu ya ROG G703G XR Menyuguhkan layar Seluas 17 inci Dengan refresh rate 144Hz Dan waktu respon 3 mili detik Dikombinasi sama teknologi Nvidia G-Sync Itu artinya Game bisa berjalan mulus Dengan efek tearing dan stuttering yang minimal Kemampuan seperti ini tuh Sangat berguna Ketika teman-teman bermain game-game bertempo cepat Misalnya kayak Shooter Sejenis Apa yang populer? Apex Legends Maybe Titanfall 2 Atau shooter lain Atau Sekiro Atau game-game racing juga Contohnya kayak Project Cars 2 Forza Horizon 4 Nah, itu tuh Kayak gitu-gitu Jadi Salah satu keuntungan dari layar dengan refresh rate tinggi itu adalah Kita bisa melihat detail pada suatu objek Bahkan jika objek itu bergerak di kecepatan tinggi Kemampuan ini bukan cuma berguna untuk memastikan visual game tampil optimal Tapi juga memengaruhi performa kita di permainan Saya mau bikin contohnya Contohnya kayak gini nih Kita lagi mencoba membidik musuh Kita lagi main shooter Kita mencoba membidik musuh Musuhnya itu Jaraknya jauh Dia sambil bergerak Kalau detailnya tetap tajam Kita Lebih mudah kayak Mengarahkan crosshair ke badannya dia Bahkan kalau Badannya dia kabur Susah Dan kemampuan ini Tentu saja Berkaitan erat dengan kinerja ROG G703 GXR Dalam menjalankan konten Teman-teman Gak perlu cemas Laptop ini Menyimpan komposisi hardware yang Sangat-sangat High-end Di sini ada Prosesor Oke, kita cek Prosesor Intel Core Generasi ke-9 i9 9980HK Ada kartu grafis NVIDIA GeForce RTX 2080 Bukan versi Max-Q Ini versi standar Dan RAM sampai 64GB Sama penyimpanan SSD Intel Rate Zero Berkapasitas 1,5TB Serah mau install apa Aja di situ Dan pengalaman penggunaannya Sejauh ini Sangat memuaskan ROG G703 GXR Menyajikan Keyboard full size Sangat lapang Untuk mengetik dan bermain Mungkin Saya kurang serat Sama touchpadnya Dia terlalu Menjorok ke Kiri ya Jadi Menyisakan ruangnya Cukup lapang di kanan Dan Tapi Gak masalah Pada akhirnya juga Kalau kita main game Kita bakalan Non-aktifin ini Kita gak gunain ini Kita menggunakan Mouse Keyboardnya sendiri Empuk Dia punya Profile yang Cukup tebal Untuk sebuah laptop Dan Saya butuh Waktu sedikit Untuk beradaptasi Dengan keyboard ini Karena Biasanya saya Menggunakan notebook Ultratin Buat bekerja Dan jarak Key travel Di notebook Ultratin itu Pendek Sedangkan Kalau yang di ROG G703GXR ini Agak Agak apa ya Tebel Agak tebel Mungkin Asus menggunakan Profile agak tebel Begini Karena emang Dia didesain Untuk gaming Hal-hal yang saya suka Dari ROG GX 703GXR Meliputi Ukuran monitor Dan keyboardnya Yang pas buat gaming Terus Spesifikasinya Sangat high-end Layarnya juga Canggih Dengan refresh rate 144Hz Waktu response 3 mili detik Terus Sama Kehadiran teknologi Nvidia G-Sync Dengan hardware setinggi ini Laptop Gak bakal kesulitan Menjalankan game-game Terbaru Apapun itu Yang Anda inginkan Tapi Kurangannya Mungkin Dari Menyimak Video ini Teman-teman juga Melihat beberapa hal Yang kurang serb Dari ROG G703GXR Sekali lagi Ukuran laptop ini Sangat besar Desktop replacement Berat banget Dan Saya jujur Belum tau Berapa harganya Udah pasti Notebook ini Dibanderol Di harga Yang Sangat mahal Dengan Kayak RTX 2080 Itu Mahal Kita mesti nunggu Konfirmasi dari Asus Baiklah Sekian video hands on Dari kami Saya Ogawis Esa Ada Lukman Aziz Yang juga menghandle Kamera Terima kasih Sudah menyaksikan Sampai Jumpa di Video kita selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video